Halo selamat pagi semuanya bagaimana kabarnya anak-anak Kalilite Kalilea Rasa berharap semuanya dalam keadaan sehat meskipun pandemi Corona terus berlangsung Tapi tetap kita tetap harus memuji Tuhan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik mari kita berdoa dulu Ada apa-apa yang bertada dalam kerajaan surga? Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan pimpin kami pagi hari ini sehingga kami boleh mendengarkan firman dengan baik Berfirmanlah Tuhan buka hati dan pikiran kami sehingga kami mampu mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami Terima kasih Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan berdoa bersyukur Amin Baik anak-anak kita hari ini akan berdoa tentang 2 Timotius Apa dan bagaimana 2 Timotius Mari kita sama-sama belajar Nah sebelum masuk ke inti firman Tuhan Apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Yang pertama adalah menemukan siapa dan apa di mana dan mengapa surat 2 Timotius ini ditulis Jadi anak-anak nanti harus paham ya Dan yang kedua mempelajari apa arti bertahan dalam kesulitan bagi Kristus Dan yang ketiga adalah kita harus berdoa bagi orang Kristen di seluruh dunia yang menderita bagi Kristus Next apa siapa di mana dan mengapa Inilah surat terakhir Paulus Pada saat surat ini ditulis Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristianan Roma Dengan penganiayaan yang bengis terhadap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Dan yang kedua Paulus sekali lagi menjadi tahanan negra di Roma Paulus menderita kekurangan sebagai penjahat biasa Ditinggalkan oleh kebanyakan sahabat-sahabatnya Dan sadar bahwa pelayanannya sudah berakhir Dan kematiannya sudah dekat Itu mengapa surat ini ditulis Untuk anak didiknya Timotius Yuk kita baca kitab kita Di 2 Timotius 1 Ayat 1-8 Nah anak bisa baca di rumah sendiri Tapi lo saya akan teruskan Apa sih inti dari 2 Timotius 1 Ayat 1-8 Yang pertama adalah Paulus menyapa Anakku yang terkasih Dan selanjutnya Menguatkan Timotius Untuk menggunakan karunia yang telah Allah berikan dengan baik Memberitahu bahwa Paulus terus menerus Mendoakan Timotius Dan selanjutnya Mengingatkan akan iman yang tulus Dan iman ibu dan neneknya Menjelaskan bahwa Allah memberikan roh kuasa Kasih dan disiplin diri Bukan roh yang membuat kita takut dan malu Paulus mengatakan bersuka cita ketika melihat Timotius Pekerja yang setia Paulus memberikan ilustrasi Apa sih yang dimaksud dengan pekerja yang setia Ada 3 hal Yang pertama adalah Petani Kalau anak-anak penarikan Bapak petani itu pagi-pagi sudah berangkat Ke sawah Bagaimana dia menanam Dia juga mencangkul Dia juga memberi pupuk Sama Kekristianan juga sama Kesetiaan kepada kita juga sama Kita harus terus dibubuk Kita harus terus dicangkul Kita harus tanam terus menerus Dengan seperti apa Membaca Alkitab Menerima teguran dan sebagainya Juga mengatakan bahwa Kesetiaan juga sama seperti Pajurit Bagaimana anak-anak perhatikan Gambar pertama Bagaimana ada seorang pelatih Memberikan senapannya Memberikan tembakan Dan yang di bawah ada Pajurit yang terus merayap Di bawah lumpur Dia begitu setia Merayap Sepanjang garis yang sudah ditetapkan Tidak berbelok ke kanan ke kiri Kenapa Risikonya seluruh luar biasa Bagaimana kalau mereka Bergerak ke kanan Atau ke kiri sedikit Peluru Sudah akan menembus badan mereka Dan mereka harus setia Terus menerus Di atas Garis lurus yang sudah ditetapkan Dan tidak main-main Bahwa Pernah saya pertanyakan kepada Pelatih-pelatih tentara Itu menggunakan peluru sungguhan Bukan peluru-peluru mainan Dan yang ketiga Mereka terus Juga berusaha Berlatih Bagaimana Mereka Mendisiplinkan diri Untuk terus bersemangat Latihan Didikan keras Mengorbankan Segala fisik mereka Untuk terus berusaha Dan yang ketiga Atlet Mungkin kenal Gambar ini Dia adalah Ronaldo Bagaimana dia juga Bekerja keras Berlatih Pagi-pagi sudah datang Latihan fisik Bagaimana Opot-opotnya terbentuk Dengan baik Dan ketika itu Terjadi Dilaksanakan dengan baik Yakin Bahwa ada Anugrah yang luar biasa Yang Tuhan berikan Ada makota Yang Tuhan berikan Ketika kita setia Dan berjuang Penuh dengan semangat Melatih fisik kita Melatih diri kita Melatih iman kita Menjadi sesuatu yang baik Bagaimana Bagaimana firman Tuhan Menolong kita Untuk hidup setia Pada Bagi Kristus Seorang pelatih Juga sama Kalau Pemainnya Salah Dia akan dimarah Dia akan Di Diomel terus Di Ajar terus Tidak akan membiarkan Bahwa Pemain-pemainnya Melakukan Sebuah kesalahan Nah firman Tuhan Juga sama Firman Allah Mengajarkan kita Menegur kita Mengoreksi kita Mendidik kita Dalam kebenaran Dan memperlengkapi kita Untuk pekerjaan Yang Allah Tetapkan Dalam dunia nyata Olahraga pun Juga sama Pelatih Mendidik kita Melihat Potensi-potensi Maksimal kita Dimana Kekurangan kita Dimana Dididik sama Pelatih Firman Allah Juga sama Bagaimana Kalau kita terus Belajar dengan Firman Allah Bagaimana kita Terus Membaca Firman Tuhan Mendengarkan Firman Tuhan Datang Ke Gereja Kalau tidak Pandemi Tuhan Menegur kita Mengoreksi kita Mengajar kita Mendidik kita Dan memperlengkapi kita Terus-menerus Dari hari ke hari Nah Kapan kita mulai belajar Kalau kita belajar Dari Timotius Timotius juga belajar Dari sejak kecil Atlet juga sama Kita belajar Sejak kecil Tidak bisa Menjadi Sebuah atlet Yang sukses Ketika kita belajar Sudah berumur 15 20 Apalagi 30 Tidak akan pernah Refestasi Tetapi kita Ketika dididik Dari bawah Dari anak-anak Yakinlah Bahwa kita akan jadi Luar biasa sukses Timotius juga sama Belajar Alkitab Beri sejak Nah bagaimana Paulus menanggung Kesukaran Dari Kristus Nah Kira-kira menurut kalian Kesukaran apa saja sih Yang dialami Paulus Ketika selama di penjara Dan bagaimana Paulus merespon Yuk Buka halaman Cari yuk Di halaman terakhir Nah nanti anak-anak Juga sama Di halaman pertama Kedua Ketika yang nanti Lose akan juga Kirimkan Anak-anak juga Bisa kerjakan Sama-sama belajar Nanti Mungkin kalau ada Kesulitan Bisa tanya Ke mama papa Juga boleh Kalau ke Langsung ke Lose Juga boleh Nanti akan Lose Bantu Menjawab Apa sih yang ditanyakan Dari Dari yuk Halaman satu Sampai halaman ke Empat Nah yang terakhir Bagaimana Respon kita Ketika kita Sudah Melihat bahwa Kekristenan Dari zaman dulu Sampai zaman sekarang Terus Disiksa Dianiaya Dan putih Tuhan Mungkin Di negara kita NKRI Kita masih bisa Beribadah Dengan baik Berdoa Dengan baik Tapi tidak Di Di negara-negara lain Di penjuru-penjuru Dunia yang lain Yuk Kita Ambil Doa Kita terus menerus Kita mari kita Berdoa Untuk Negara-negara lain Yang mungkin Kekristalan disana Agak sedikit Bermasalah Nah Anak-anak bisa Pilih satu negara Nanti kita Nanti anak-anak Doakan Bergumpulkan Minta kepada Tuhan Bahwa mereka Di negara itu Bisa hidup Dengan baik Dengan Dengan Kekristalan Dengan baik Dari awal Berkembang Bertumbuh Dan Keterusnya Diambil dari 1 Korintus 13 Ayat 11 Ketika aku Kanak-kanak Aku berkata Kata seperti Kanak-kanak Aku merasa Seperti kanak-kanak Aku berpikir Juga sama Seperti kanak-kanak Sekarang Sesudah aku Menjadi dewasa Aku meninggalkan Sifatkan Kanak-kanak Amin Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Untuk apa yang Boleh kami baca Boleh kami dengar Biarlah Firman Tuhan Terus bertumbuh Dalam hati kami Jiwa kami Dan juga Setiap langkah-langkah Hidup kami Ajar kami Terus Tuhan Didik kami Untuk kami jadi Pribadi yang Terus setia Kepada Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Dengan segala Penderitaan Yang boleh kami alami Terima kasih Hanya dalam nama Tuhan Tuhan Semoga berdoa Dan berdoa Dan berdoa Amin Terima kasih Terima kasih